Halo guys welcome back again to YouTube channel stay with me I am Tutor sukses di video kali ini kita akan terapin tips dan trik yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya krogi kan jadi nah kali ini kita langsung saja ke contoh soalnya ya kita cek idot aja oke soalnya yang pertama seperti ini ya biasanya sih familiar seperti ini eh semua siswa mempunyai buku tulis sebagian siswa mempunyai penghapus maka kesimpulannya titik 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 optionnya ada ABCDE silahkan kawan-kawan baca ya nih dan kita coba analisa Oke yuk kita langsung ke solusinya ya Hai solusi ya ini solusinya bisa langsung diterapkan ya nih saya gimana ya begini ya Oke saya geser sikit tuh ya Jadi kita saya buat aja nih Hai semua siswa mempunyai buku tulis ya Ingat masih yang saya kasih yang saya buat di video saya sebelumnya itu sini ada pernyataan Hai pernyataan di sini ada negasi atau lingkaran ya sekarang nggak apa-apa ya baca tulisannya dokter Oke di sini kan ada saya buat ini semua di sini ada seluruh kalau pernyataan saya ada setiap ya di sini pasti ada beberapa di sini koma ada koma setiap ya nah bener-bener terbaca ya Nah di sini eh disini kawan-kawan bisa langsung dapat keywordnya ya nih kalau disini juga ada dan negasinya atau begitu sebaliknya kalau disini ada atau disini dan nah karena disini ini ada semua ini semua jadi bisa kita buat optionnya menjadi Hai ada ya disini ada ada nggak disini yang katanya ada nih ha ha Hai eh ya kita bisa lock dulu ini yang b-nya di-lock semua sebagian siswa mempunyai Hai berarti kalau dari kata sebagian Hai atau seluruh berarti lawannya adalah Hai berarti ada disini di-lock semua yang mempunyai buku tulis benar ya kalau dari semua simpulannya pasti ada dong Hai dan disini sebagian siswa mempunyai penghapus berarti ada ada siswa yang mempunyai penghapus berarti benar dong ya nih kan B ya tuh gitu dia kalau ada semua berarti ada ingat aja keyword ini ya kita ke soal berikutnya ya Oh sorry nih di contoh kedua beberapa alat rumah tangga dikenai pajak semua benda sebuah benda kena pajak adalah barang mewah jadi titik-titik disini optionnya bisa kawan-kawan langsung lihat ya Hai di sini hal-hal yang harus diperhatikan adalah disini kawan-kawan bisa langsung apa yang namanya ya blacklist saja yang tidak ada dalam opsi soal ya contoh seperti yang bilang tadi eh eh perhatikan opsinya kalau ada option yang tidak ada hubungannya dengan soal langsung aja eliminasi ya kalau seperti ini kan mesin cuci tidak ada dibahas apalagi kompor kan tidak ada Hai nih jadi ofinya cuma ada jadi ya Nah setelah itu saya ada trik master sih atau trik khusus ya untuk beberapa soal yang seperti ini kawan-kawan bisa mungkin terapkan ya sebentar Oke trik jitunya adalah ini tuh kalau ada di sini beberapa kan biasa bagian atas tuh tadi beberapa beberapa saya umpamakan X aja ya Hai anggota P anggota P anggota P ya saya misalkan aja P setelah itu dibawahnya kan semua tuh ya semua Hai anggota P hai 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 oke berlaku Q ya saya buat pemisahan aja nih berlaku Hai maka kesimpulannya Hai simpelannya kita buat disini jadi beberapa X berlaku Hai kiu ya jadi ini habis-habis gitu ya tuh coba kita terapkan disini ya Oh langsung dapat tujuh jawabannya jadi beberapa pengarang apa ya sorry sorry tuh Hai nih fokus kesini ya jadi kita buat beberapa X anggota P pemisahan semua anggota P berlaku Q jadi kesimpulannya beberapa X berlaku Q nah kalau kita bentuk soal sini kita terapkan Hai maka jawabnya Hai maka jawabnya langsung bisa diketahui ya tuh ya ini kan kalau nggak nampak ya saya terus ulang sini beberapa X Hai berlaku Q Hai nih ya Oke jadi jawabannya adalah beberapa ini tuh beberapa X nya kan kita buat pemisahan tadi alat rumah tangga tangga Hai anggota P nya kan dikenai pajak ya Hai dan yang ini semua anggota semua benda kena pajak tuh pelaku Q barang mewah ya jadi beberapa nih beberapa alat rumah tangga nih adalah barang mewah ya ya itu aja Oke paham ya atau kita buat satu lagi nih gimana nih Oke kita buat satu lagi ya Hai Oke kita ke contoh soal yang ketiga ya ini sebenarnya jebakan Batman ya dibilangnya ya kenapa karena soalnya ini sepertinya mudah tapi menjebak gitu nah kita baca aja ya semua hewan memakan rumput harimau tidak memakan rumput Hai nah ini kan agak gimana gitu ya wasa medan ya ya Jadi kalau deh kalau eh tips dari saya kalau saya pribadi itu saya akan langsung eliminasi dulu ya seperti ini tuh Hai nih ya semua hewan memakan rumput harimau tidak memakan rumput jadi harimau itu tidak hewan ya kalau berdasarkan konteks ini karena tekstnya seperti itu jadi harimau tidak hewan Hai ya karena semua karena ada kata-kata semua berarti kan semua hewan makan rumput ya kan harimau tidak makan rumput berarti dia bukan hewan ya Hai disini jawabannya adalah ada nggak ya harimau bukan hewan ya Tau tidak kan nih gitu jawabnya jadi kita masukkan ke logika kita bukan terpaku dengan rumus-rumus yang ada ya kan iya jadi mungkin gitu aja ya yang penting kawan-kawan pahami dulu soalnya ya coba dianggap benar semuanya dulu terus di masukkan ke konsep rumus yang tadi kalau belum kena pilihlah logika-logika yang memungkinkan dari opsi ya gitu ya Oke mungkin cukup sekian dulu don't forget to subscribe dan like and comment kalau ada yang masih kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar atau ada yang mau request nanti sama-sama kita pelajari bersama see you again bye-bye selamat menikmati